Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat dimana saja berada semoga kalian dipasih sehat dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin kali ini saya akan memodifikasi sebuah power OCL sebuah power OCL dikarenakan suaranya serak alias semper mungkin tidak ada didengar ya emang kalau rakitan dari toko kadang ada yang bagus kadang ada yang jelek juga tapi tidak semua jelek cuman ini permasalahannya dari komponen permasalahan dari komponen makanya ini yang harus kita modifikasi adalah mengganti sebuah komponen kita akan memodifikasi dari driver sampai dari driver sampai ke preamp mungkin kita akan membongkar driver dengan nomor seri BD139 yang satu lagi BD140 nah ini kita ganti dengan MJE 340 dengan MJE 350 kita ganti bagian driver nya sama MJE terus yang kedua 123 ini bagian M yang A564 diganti dengan A1015 kita ganti dengan A1015 dan sebelum melanjutkan tolong di subscribe dulu semoga yang mensubscribe video ini dikasih banyak rezeki dikasih panjang umur amin dikasih sehat sebelum kita lanjutkan kita di cek dulu apakah benar ini mungkin ada kesalahan atau apa itu betul dan ini sebuah transistor sebuah transistor dengan jenis tipe MJE 340 ini untuk mengganti BD139 nah yang satu lagi ini KSE sama dengan MJE 350 untuk mengganti transistor nah yang ini diganti dengan MJE 350 sedangkan yang ini yang BD19 diganti dengan MJE 340 nah yang ini ini diganti dengan Tipe A1015 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 tiga tiganya ini harus diganti dengan Tipe NPN sedangkan yang KSE 350 ini yang KSE 350 ini bertipe PMP nah yang yang satu lagi yang MJE 340 bertipe NPM nah sekarang kita langsung aja memulai penggantian kita cek bagaimana hasilnya setelah diganti yang lainnya yang lainnya mungkin eh tidak diganti yang lainnya tetep aja yang lainnya tidak diganti tetep sama finalnya dari P2955 dengan 3055 tetep ini tidak diganti kita cek hasilnya ya sekarang kita mulai penggantian kita mulai buka satu persatu komponennya yang kita ganti yang driver dengan bagian PM kita ganti kita buka ya 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 yang sekarang udah terbongkar semuanya eh dari PMnya yang A564 udah di udah dibongkar tinggal kita penggantian 123 sedangkan yang BD140 udah kita bongkar bd13.00 udah kita bongkar tinggal kita penggantian tinggal kita kita masukin yang kita mau ganti dengan yang baru jadi supaya suaranya enak didengar ya sekarang kita kita pasang satu per satu yang pertama kita pasang VM nya dulu frame nya dulu yang kita pasang dengan tipe A10-15 kita pasang dulu ya tiga-tiganya kita udah pasang kita cek dulu eh takut kebalik yang ini ya Nah setelah tiga-tiganya udah kita pasang tinggal kita solder tinggal kita solder ya tiga-tiganya udah kita solder tinggal kita pasang bagian driver eh yang BD139 diganti dengan MJ340 ya yang ini eh tiga-tiganya kita pasangkan ke BD139 kita pasang nah sekarang yang satu lagi yang BD140 diganti dengan KSE350 nah yang ini 350 ya tinggal semua udah beres semua tinggal kita solder lagi setelah eh masuk ya tinggal kita potong kakinya jangan terlalu panjang tidak udah penek tinggal kita tes tinggal kita tes apakah hasilnya gimana apakah suaranya enak bass nya nendang atau tribal nya lemes tribal nya enak didengar kita cek hasilnya kita pasangkan dulu kita pasangkan trapo nya kita pasangkan trapo nya kita cari dulu trapo nya ya sekarang kita coba dan ini trapo nya sudah kita pasangkan kita pasangkan trapo nya dengan vol pakai 18 vol jadi hasilnya 18 vol jadi hasilnya 25 vol jadi ya hasilnya 25 vol dan sekarang kita mau tes pakai speaker ini ya ini pakai speaker monitor 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 panggung monitor panggung kita cobain gimana hasilnya dan kita pasangkan komputer nya kita coba pakai box 15 in ini dengan kekuatan 18 vol We will check Oke, bagaimana hasilnya, kita kontakkan dulu Ya, hasilnya mantap, suara mendang, sampai kaca bergetar Ini gak pakai turn control, apalagi kalau pakai turn motor lebih enak Cuma polos dari laptop ke power Ya, segitu aja dari saya, semoga bermanfaat, kita semua, bye-bye